Halo Kak Asep, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah luar biasa ya Ini tadi baru dari mana? Monitoring di visi usaha, asik Asik banget tuh Punya usaha kan? Iya, usaha apa tuh? Ada banyak, nanti kita bicara Oke, terus ini Kak Asep selain sibuk monitoring usaha, sibuk apa nih? Iya, berkegiatan menyelesaikan tugas air skripsi Dan ya seperti biasa, memperbaiki diri lebih baik lagi, asik Iya, tapi ngomong-ngomong nih Kak Kan Kak Asep itu sekarang jadi ketua kokma dua kali nih Waduh, iya Iya kan? Itu kok bisa dua kali? Iya, biasa dalam proses demokrasi ada dinamika Dan pada akhirnya kita harus sepakat pada keputusan bersama Pada rapat anggota yang ke-41 kemarin Akhirnya memilih sehat malik menjadi ketua umum seperti itu Dan kita harus jalankan kesepakatan bersama itu Sebagai bantuan tanggung jawab kita sebagai kadar kokma UGM Ya Btw Kak, Asep itu kan ketua kokma UGM Terus aku mau tanya dong, kokma itu apa sih Kak? Kokma itu merupakan suatu unik kita mahasiswa di UGM Yang bergerak di bidang kewirausahaan dan kooperasi Yang mana dia berfokus bagaimana pengembangan usaha Mandiri mahasiswa Yang itu berfokus tentang pengembangan soft skill Manager real di divisi usaha dan sebagainya Yang itu juga punya status ganda sebagai Badan usaha, peribaduan hukum, kooperasi Seperti itu Tapi tetap ada di bawah DITMOWA? Betul sekali Karena kita ada di lingkungan universitas Maka kita ada di bawah direktur kemahasiswaan Itu sebagai bagian dari UGM sekber khusus Oh iya, terus untuk aturan Kan kooperasi kan biasanya ada aturannya tuh Kak Nah untuk aturannya sendiri tuh gimana? Ikut ada sendiri atau ikut yang pemerintah? Ya kita mengamini keduanya ya Jadi kalau misalkan kita bicara dalam kepentingan konteks universitas Internal Campus Maka kita harus taat tegak lurus pada aturan kampus Cuma memang ada beberapa hal yang kita harus ikuti Aturan external campus yang melalui kementerian kooperasi Dan itu juga suatu hal yang menarik di KOPMA ya Karena dia dalam konteks tanah kutip punya dua identitas Berdiri di atas dua kaki Sehingga mau tidak mau memang ada aturan yang memang harus beririsan disitu Dan itu juga sebagai bentuk komitmen bersama kita KOPMA UGM tak lepas dari UGM Dan juga tak lepas dari bagian dari kooperasi di Indonesia Jadi kayak punya dua identitas? Punya dua identitas yang juga saling melengkapi Seperti itu Satu sama lain? Betul Terus aku tuh mau tanya dong kan Koopman itu pasti terdiri dari dua ya kan? Pengurus sama anggota Nah apa sih Kak bedanya pengurus sama anggota di KOPMA UGM? Oh ya Kalau perbedaan yang sendiri sebenarnya Kalau pengurus dia fokus bagaimana kemudian membuat kebijakan Merumuskan program kerja Mengelola divisi usaha Dan juga memfasilitasi segala kebutuhan yang diinginkan oleh anggotanya Sementara anggota adalah konstituen dari segala kebijakan dan program yang dibuat oleh pengurus Jadi mandataris dari RAT itu adalah pengurus yang itu dipilih oleh anggota Seperti itu PTW RAT apa tuh? Rapat Anggota Tahunan Oh iya rapat Itu sebagai organ tertinggi di kooperasi Jadi kalau misalkan di kooperasi ada struktur hierarki ya Yang tertinggi ada rapat anggota Yang kedua adalah ketua umum Yang ketiga ada pengurus-pengurus Dan mana ada pengawasnya juga disitu Itu semua adalah mahasiswa Nah kan pasti antara pengurus dan anggota tuh mereka tuh punya keuntungan sendiri nih Boleh gak sih disebutin kayak keuntungannya jadi pengurus apa Jadi anggota tuh apa gitu Oke Jadi sebenarnya hampir sama Cuman ada beberapa perbedaan signifikan Misalkan terkait dengan perbedaan insentif Nah jadi itu hal yang menter di koop ma Jadi pengurus itu Dia punya hak untuk mendapatkan insentif Insentif ya jumlahnya mungkin Berbeda-beda setiap tahunnya Cuman kalau misalkan bisa disebut sekarang ya ratusan ribu lah Untuk teman-teman bisa jadi uang makan Uang minum, uang jajan setiap bulannya Dan dapat voucher belanja juga gitu Sementara anggota tidak mendapatkan hal itu Kenapa? Ya karena ada benefit lain ini Yang didapatkan oleh anggota Misalkan anggota menjadi sasaran program kerja pelatihan Atau mungkin berkegiatan di KMOGM Yang mana itu dibuat oleh pengurus gitu Dan juga pengurus punya hak untuk membuat kebijakan Sementara anggota punya hak untuk merekomendasikan kebijakan Dan juga mungkin mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh pengurus Jadi sebenarnya semua saling sinergisi gitu Dan keterwakilan pengurus itu ada pada pengawas Yang mana pengawas itu sebagai representasi dari anggota Yang mana akan menyampaikan aspirasi dari anggota itu kepada pengurus Untuk ditindaklanjuti pada rapat anggota selanjutnya Seperti itu Pengawasnya itu dari anggota atau yang lain? Dari anggota Oh iya Jadi kalau kita bicara soal krisis politika Kalau di politik itu Jadi kalau pengurus ini adalah eksekutifnya Pengawas adalah legislatifnya Seperti itu Dan anggota itu adalah warga negaranya Seperti itu kari-kari Tapi aku tuh baru tau kalau misalnya pengurus KOPM itu dapat insentif Oh iya ya Menguntungkan gak sih itu kalau jadi pengurus? Ya lumayan sih ya Bisa buat uang jajan lah Transport sebulan itu cukup lah Itu berarti insentifnya per bulan ya kak ya? Per bulan Ada insentif berupa fresh money Dan juga ada berupa voucher belanja Di divisi usaha KOPMA Menguntungkan tuh buat mahasiswa Yang cari cuan tuh sambil kuliah kan? Betul-betul Nah tapi gini nih menarik juga Jadi bagi anggota Kan tadi pengurus ya? Jadi bagi anggota yang bukan pengurus Dia juga bisa untuk dalam tanda kutip Bekerja di KOPMAS sebagai partimer Jadi kita membuka kesempatan bagi anggota Itu untuk menjadi partimer di KOPMA UGM Nanti yang menyeleksi gitu Informasinya pun ada di Instagram KOPMA UGM Itu adalah bidang sumber daya manusia Membuka biasanya tuh periodenya 3 bulanan ya Bagi teman-teman misalkan ada yang mau Jadi partimer di KOPMA Maksudnya kayak mengisi waktu luang Mau belajar untuk usaha di KOPMA Itu bisa banget dengan cara mendaftar di partimer KOPMA UGM Itu salah satunya Jadi per 3 bulan buka partimer? Betul Sebenarnya itu per 3 bulan kontraknya ya Tapi opreknya bisa jadi Sebulan itu ada sekali atau dua kali Bisa jadi seperti itu Dan itu partimnya tuh modelnya gimana tuh Kak? Buat mahasiswa sendiri kan Kita kan juga sibuk kuliah Nah itu kayak sehari itu harus berapa jam? Atau shift-shiftan kan? Kalau partim sangat fleksibel ya Jadi nanti misalnya dia awal Setelah kontrak ada pengaturan jadwal Pengaturan jadwal itu nanti akan diatur oleh manajer partimernya Jadi menyesuaikan dari jadwal kuliah kita Kita lalu uangnya dimana Kita bisa shift di waktu luang itu Ada jangka waktunya gak Kak? Misal sehari itu harus berapa jam Atau shift-shiftan gitu gak ada? Yang penting ini ya Di awal menyampaikan ya Saya lalu uangnya di waktu ini Nanti akan diatur oleh manajer partimernya Untuk kapan kita bisa shift Dan selama apa sebenarnya gak ada patasan ya Makanya kadang-kadang gini nih Kadang-kadang teman-teman yang partim itu Insentifnya lebih banyak daripada pengurus Bisa seperti itu Karena mungkin rajin-rajin nge-shift ya Karena gak ada patasan maksimal kan? Jadi enak ya kalau misalnya gabung Tapi nah ini aku mau tanya Berarti yang bisa join partim itu cuma anggota aja? Anggota dan calon anggota Nah jadi misalkan teman-teman Ada yang belum jadi anggota ke OGM Itu bisa daftar anggota ke OGM Dan mendaftar sebagai partimer Atau sebaliknya Daftar partimer dulu Nanti setelah seleksi misalkan keterima Nah itu baru daftar ke anggota besar Seperti itu Nah untuk anggotanya sendiri tuh Ada batasan semester gak? Kayak aku kan udah semester lima Aku pengen dong tau nih Ternyata cuannya lumayan gitu Keuntungannya juga dapet diskon voucher juga kan? Iya betul Siapa tau kan bisa beli nih Classy Master Atau botol Bisa banget malah Jadi ini undangnya di KOMOGM Jadi gak ada batasan Kapanpun Dan KOMOGM membuka pendaftaran setiap hari Sepanjang tahun Selama temen-temen Mau daftar anggota KOMOGM itu bisa Dan bisa secara daring Melalui linknya juga Dan juga bisa secara offline Di front office KOMOGM Dan tidak ada batasan semester Bahkan uniknya KOMOGM itu punya status ini ya Punya dua status keanggotaan Pertama anggota biasa Yang statusnya adalah Mahasiswa aktif KOMOGM Yang kedua Anggota luar biasa Yang di luar itu Jadi misalkan ada nih Yang udah lulus Misalkan mau gabung KOMOGM juga bisa Atau kita punya beberapa orang anggota luar biasa Yang dari berbagai universitas Ada yang dari Solo Ada yang dari Lampung Bahkan ada alumni juga Yang menjadi anggota KOMOGM itu bisa banget Cuman memang ada perbedaan hak dan kewajiban nantinya Oh iya tapi berarti semuanya bisa daftar dong Bisa banget Karena prinsipnya koperasi Yang pertama adalah Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka Terus ini ngomongin soal keanggotaan Terus KOMOGMnya Terus ini kan ada nih Glassy Master Sama botol Ini kan produk dari KOMOGM ya kak ya Nah produk dari KOMOGM ini Emang dikhususkan dari UGM aja Atau kalau misalnya Mahasiswa nih Punya dagangan Baik itu barang kayak gini Ataupun makanan Itu juga bisa dititipin di KOMOGM Bisa banget Karena kita juga ada satu prinsip Kerjasama antar koperasi Dan juga bagian dari Kemen kita bersama Untuk sebagai inkubasi ya Inkubasi usaha teman-teman Mahasiswa terutama Jadi boleh banget Misalkan teman-teman punya usaha Itu bisa dititip jual di KOMOGM Atau konsinyasi juga bisa Atau misalkan ada proposal nih Proposal kita mau buat usaha bareng Kita mungkin bentuk tim Ya semacam apa ya Kayak PMW gitu lah ya Nah itu juga bisa banget Kerjasama sama KOMOGM Kita punya fasilitas Kita punya barang kali Pendanaan Kita punya jejaring mitra Yang itu kita bisa kerjasama bareng Jadi teman-teman Misalkan ada yang punya produk Jangan ragu-ragu untuk kontak kita Untuk nitip produknya di KOMOGM Atau bahkan ada ide nih Kayak gini nih Ini tuh produk Moksi Master ya Ini baru banget nih Baru launching Jadi teman-teman Ini adalah bagian dari Feedback Konsumen Jadi misalkan teman-teman Ada ide nih Tentang suatu produk Yang mau Wah KOMOGM buat ini dong Moksi Master tadi Mbak Lintang bilang Saya mau request Yang ekspresinya nangis ya Kita juga bisa Atau gak yang dibawa bunga itu loh Nangis tuh bakalan ini Berguna setelah uasi Oh setelah uasi ya Jadi Jadi setiap momen beda-beda ya Gelas Masternya Atau gak ini kak Mungkin requestnya Yang sini senyum Yang sini nangis Oh gitu Itu bisa banget teman-teman Bisa untuk nanti request Jadi feedback konsumen Karena kita terbuka ya Jadi ide itu kan mahal Sebenarnya Kita ada apresiasi Untuk teman-teman Barangkali yang ide terpilih Nanti ada apresiasi Dari KOMOGM juga Seperti itu KOMOGM ini selalu Memberikan keuntungan gak sih Ya kan Benefit kan ya Jadi memang Ya banyak banget Benefitnya sih aku tadi Tujuan KOMOGM kan Menghadirkan kesejahteraan Bagi anggotanya Dan juga bagi masyarakat umum Jadi bagaimanapun itu Output selama itu positif Kita akan tampung Tapi ini Kak Kan Kak Asep tadi bilang KOMO itu muka kerjasama Sama yang lain Terus apa namanya Kalau misalnya teman-teman Punya bisnis itu juga Bisa dititipin Nah aku tuh taunya KOMOGM itu kan Cuma di ini loh Yang di agro Agro Kayak itu kan kecil tempatnya Itu bisa kah Nampung bisnis sebanyak itu Maksudnya kayak kerjasama Sebanyak itu Kan tempatnya Jadi ini Mungkin Nintang belum tau kali ya Jadi mungkin Bagi teman-teman yang belum tau juga Jadi KOMOGM itu adalah UKM Di UGM Yang Lokasinya tuh Banyak banget Tersebar Oh iya Kak Jadi kalau Nintang taunya Cuma di agro Kita ada Lima atau lebih lokasi Sumpah Karena ini Kalau di agro kan sering lewat Kalau mau Oh iya Oh mau UGM Kalau dulu kan sebelum Gelanggang ini Direnovasi Kita kan Tersentral ya Lokasinya itu Di gelanggang Cuman sekarang Karena waktu 2020 itu Ada pandemi Dan direnovasi Kita ter Diaspora Kalau bahasanya ya Terdiaspora Dalam beberapa titik Pertama Memang di agro itu Adalah usaha utamanya Yang kedua Teman-teman Tau gak sih Kalau kantor KOMOGM itu Ada di kota Jogja Di Jalan Cik Di Tiro Di depan Atau di seberang Ketua Matayap Sebelum Inomaret Ya tau Nah itu adalah sekretariat Sekaligus kantor Dari KOMOGM Oh berarti pusatnya disitu Itu adalah pusat aktivitas Dari KOMOGM Keanggotaan pengurus disitu Nah kita juga punya Punya divisi usaha Di berbagai fakultas Contohnya kita punya Gerai EB Itu di Pertamina Tower FB UGM Di lantai dasarnya Itu ada Gerai EB itu juga Bagian dari Usaha KOMOGM Oh yang sebelah kanan kan Dari pintu masuk itu Ya betul Jual baju gak sih Jual baju Banyak lah disitu Makanan Miniman juga ada Nah satu lagi Ada juga Usaha KOMOGM Yang tahun kemarin Baru di launching Itu Pertashop ya Kedasang dengan Pertamina Itu ada di Jalan Kaliurang Jalan Persatuan Itu di seberang GIK Jadi di seberang GIK Yang dibangun Di sebelah food court UGM Itu ada Pertashop Di belakangnya itu ada CWS Kewaking Space KOMOGM Kedasang dengan Bank BPD Nah CWS itu Itu masih sangat terbuka banget Untuk teman-teman Misalkan ada usaha Ada produk Yang bisa titip jual disitu Atau ada ini nih Kita mau ada ide Buat mengelola usaha ini Misalkan teman-teman Yang lagi buka usaha PMUI Misalkan seperti itu ya Kita mau produk kita Dititipkan di KOMOGM Itu bisa banget disitu juga Karena itu Lokasinya premium Dan juga Bisa menjadi Media branding teman-teman Untuk Membranding usahanya Seperti itu Nah itu hubunginya ke siapa Kak? Nanti ada Di staff business Nanti kita kasih share kontaknya deh Ke teman-teman gitu Dicek juga di Instagram KOMOGM juga bisa Tapi ternyata banyak ya cabangnya Cuma kayak emang Belum tau aja Karena yang aku tau Ya itu Cuma di ketakir Bahkan juga ada unit fotokopi tau Di biologi sama di FNIPA Misalkan teman-teman Ada request nih Wah di fakultas Belum ada fotokopian Misalkan nanti bisa ke kita juga Bisa juga Kita masuk ke sana Gak apa-apa Kan namanya kita adalah Usaha untuk pemenuhan Kebutuhan mahasiswa Gagasan awalnya gitu Jadi apapun yang itu Merupakan suatu kebutuhan Bagi teman-teman sekalian Sebisa mungkin Akan kita usahakan Terfasilitasi Karena pada awalnya Waktu itu KOMOGM didirikan Juga untuk itu Tujuannya gitu Tahun 82 Jadi KOMOGM itu salah satu Koperasi mahasiswa Yang pertama kali berdiri Umurnya udah berapa tuh? Udah 41 tahun Otw 42 Mau setengah dekade Mau setengah Iya setengah dekade Jadi KOMO waktu itu Kalau sedikit boleh cerita ya Jadi waktu itu KOMOGM itu berdiri Tahun 82 itu Menjadi salah satu KOMOGM angkatan pertama Di Indonesia ini Jadi jadi Salah satu pionir lah ya KOMOGM-KOMOGM di Indonesia Yang kita Waktu itu Gagasan awalnya Para funding funders Asik Funding fundersnya KOMOGM itu Ada suatu Keresahan bersama Jadi kita punya suatu Ide Gagasan gitu Untuk Bagaimana kalau kita nih Kayak kita sekarang lah ya Kita buka usaha bareng yuk gitu Usaha bareng Unit-usaha Tapi itu secara mandiri Itu dilakukan oleh kita Pengelolaannya Managerialnya Produknya Jadi Prinsipnya kan sama kayak demokrasi ya Dari rakyat Oleh rakyat Untuk rakyat Nah kalau kita kan Koperasi seperti itu Dari anggota Oleh anggota Dan untuk anggota Makanya waktu itu Para pendiri kita Pendiri KOMOGM itu Yang terdiri dari Perwakilan Senat Fakultas Dari seluruh Fakultas yang ada di UGM Berkumpul Membuat Satu rapat persiapan Pembentukan KOMOGM Dan waktu itu Ada sekitar 48 orang Yang berkumpul Dan sekaligus Mendeklarasikan Berdiri KOMOGM Dan pada tanggal 20 Maret Itu momentum Berdiri KOMOGM Dan disahkan oleh Kementerian Koperasi Waktu itu Dihadir oleh dua Pejabat Departemen Koperasi Pada tanggal 2 Agustus Sekaligus KOMOGM Perbadan Hukum Jadi memang Prosesnya sangat singkat Dan Ini adalah Buah dari perjuangan Dari Founding Fathers Koma itu Sehingga hari ini Kita masih bertahan Dengan Dinamika yang beragam Di tiap generasinya Ya sih tetap bertahan Terus berkembang juga Karena udah banyak capang Mau nambah capang lagi gak Ini rencananya Ya tunggu nanti Kabarnya Gimana ya Tapi yang jelas Harap kita bersama Kita bisa kembali Ke gelanggang ya nanti Saat gelanggang itu Nanti jadi Karena kan kita kan Homenya kan sebenarnya kan Di UGM Iya Jadi bagaimanapun Kita sebenarnya ingin Ini dekat dengan Teman-teman semua Dan gelanggang sebagai Sentra aktivisme teman-teman Harapannya kita bisa Support disitu Kalau misalkan kita Bicara soal KOMOGM dulu Pas masih di gelanggang Itu sering banget Ada cerita unik Jadi di cafe Tarya KOMOGM itu Jadi ya KOMOGM itu Menjadi tempat Teman-teman gelanggang Nongkrong Mungkin makan gitu Kadang lupa bayar Kadang juga bisa gitu kan Tapi itu adalah bagian dari Sedekah kita lah Buat teman-teman gelanggang Dan kadang-kadang Kalau senior-senior kita Sekarang ingat Oh sekarang gelanggang itu Dekat dengan KOMOGM Pun sebaliknya Itu adalah bagian Nah historis Yang gak terpisahkan Jadi Kalau kita ke depan Gak di gelanggang lagi Agak sedih ya sebenarnya Karena kita kan Mau nih buka usaha Yang itu tujuannya Buat teman-teman anggota semua Teman-teman mahasiswa semua Jadi harapannya ke depan Bisa balik ke gelanggang lagi Dapat tempat yang proper juga Yang bisa teman-teman akses bersama Berarti yang di depannya Dokter Yap itu Berarti Ini tempat sementara aja Sementara ya Sementara Harapannya juga dapat tempat nanti Di GIK ini yang baru Yang itu dapat diakses bersama Oleh kita semua Dengan mudah Oh Keren sih Sekarang kan bingung ya Kayak orang bilang Dimana sih KOMOGM Tersebar kan Iya banyak Bintang aja bingung kan Sebenarnya aku cuma tahu satu Kak maaf Cuma tahu disitu doang Aku pikir Oh ya kalau KOMOGM disitu tok gitu Ternyata biologi ada FBPA ada Food court itu Terus yang kerjasama-sama Pertamina itu juga Punyanya KOMOGM FEB itu juga Punyanya KOMOGM Yang FEB itu aku tahu Tapi aku nggak tahu Kalau ternyata itu Bagian dari KOMOGM Iya gitu Jadi karena emang tersebar tadi Ya memang kita Bagus ya ekspansi usaha Tapi kan harapannya kan Kita punya satu Tempat terpusat Yang proper ya Dan kalau kita bicara Seolah alokasi strategis Sebenarnya alokasi yang lama Lebih strategis gitu Nanti kan bentar lagi jadi Semoga aja sih Lebih cepat Lebih baik kan Siap Boleh dong Kak Ini kan udah cerita banyak nih Soal KOMOGM dari Keuntungannya pengurus Anggota Terus KOMOGM itu ada dimana aja Dan kita tuh bisa request design ya Buat ini Teman-teman mahasiswa Bisa request design si master Mau apapun Bahkan request produk Bisa Harganya juga terjangkau Untuk anggota ada diskon Iya Anggota tuh punya Dapat diskon 3% Di semua produk Gitu Untuk momen Ya apa momen ya Jadi kalau momentum tertentu Bahkan lebih besar diskonnya Itu kan Banyak banget Keuntungan kalau mau join KOPMA Mau jadi pengurus Ataupun anggota Boleh deh Kak Apa namanya Satu kata Maksudnya kalimat deh Boleh Kasih kalimat Kenapa harus join KOPMA Jadi pengurus Atau anggota Oke Kalau mau belajar Berwira usaha Belajar manajerial usaha Yang itu Mengelola Omsetnya miliran rupiah Dimana lagi Kalau bukan Nekom OGM Oh ada jargon gak sih Kalau pakai jargon gak sih Oh boleh boleh Jadi KOPMA OGM tuh Ini jargon semua KOPMA AS Indonesia ya Jadi KOPMA AS Indonesia Punya jargon Kalau Ada gerakan tangan gak Ada gini Jadi gini Jadi bravo KOPMA Jawabnya bravo 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 Berapa kali itu Tiga kali Boleh nih kita coba ini Oke coba Bravo KOPMA Bravo 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 Asik Asik Makasih Kak Asen Makasih juga lintang Terima kasih hati-hati ya Kak Nanti Siap Ditunggu lah di KOPMA OGM Betul Nanti tunggu aja Kak Kayaknya aku tertarik mau daftar anggota Oh boleh Siap Makasih ya Dadah semua